Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar terkait dengan menyelesaikan persamaan program linear dengan menggunakan sini adalah metode simplex kenapa menggunakan metode simplex disini kata disini ada variabelnya cukup banyak yang ada X1 X2 X3 dan X4 nah ini variabel sebanyak ini ketika kita akan menggunakan dengan perdebatan misal kita akan menggunakan metode garis lidik atau kita menggunakan metode grafik jelas tidak akan bisa digambar dengan demikian maka ketika itu solusinya adalah kita menyelesaikan dengan metode simplex langkah pertama untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan metode simplex adalah kita disini akan merubah ya merubah persamaan ini dengan memasukkan variabel selectnya persamaan ini perlahan pertidak samaan ini akan kita jadi persamaan sebagai berikut yang pertama adalah dia jadi 4x4 x1 ditambah 5x2 tambah 2x3 tambah x4 nah disini kita lihat setelah itu ditambah dengan variabel selectnya yaitu 3x4 S1 sama dengan 20 persamaan jadi seperti ini lalu kedua pertidak samaan kedua kita ubah menjadi persamaan yang di dalamnya ditambah dengan variabel select kedua yaitu 3x1 ditambah 4x2 dikurangi 3x3 ditambah x4 ditambah lagi dia dengan variabel select 2 sama dengan 30 nah ini adalah model kita lebih serba yang berbanyakan nah itu jika masih ada jika masih ada eh jika lain yaitu x1nya dia lebih besar 0 dengan 0 X2 nya dia lebih besar 0 dengan 0 X3 nya dia lebih besar lebih sama dengan 0 dan X4 bisa berbagi sama dengan apa nah kasus ini adalah kasusnya nanti akan memaksimalkan ya teman-teman contoh-contoh untuk memaksimalkan suatu kasus nah selanjutnya teman-teman dalam persamaan ini nah ini gini adalah kendalanya ini kendalanya lalu bagaimana ini nanti ada persamaan yang ini persamaan umumnya nah ini juga kita ubah dengan memasukkan variable selectnya jadi menjadi seperti ini teman-teman ini berarti f x1 x2 x3 nah disini terus dia x x4 kalau disini kita export ya oke lalu ada x1 x2 nah seperti ini maka dia sama dengan sama kosi sekitar di atas x5 x1 x2 x2 x3 ditambahkan empatnya di atas x4 tidak ada maka dia menjadi 0 x4 tambah lagi nah variable selectnya disini adalah ke 0 x1 ditambah variable selectnya ada 2 nah ini nah ini s1 dan s2 ini disini posisinya adalah variable select disini ini dia adalah menjadi variable basis nah ini telah dasar untuk melakukan pengertiannya nah setelah itu bagaimana proses untuk melakukan pengertiannya ini selanjutnya adalah kita membuat tabel simplex nya teman-teman kita membuat tabel simplex nya yaitu kita semua-sama ketahui bagaimana cara membuat tabel simplex nya nah disini untuk membuat tabel simplex nya teman-teman yang pertama kita akan membuat tabel simplex nya yaitu dengan kita buat di selanjutnya saja yaitu yang pertama kita disini punya variable j j nah disini lalu kita akan garis tabel jg nya ya saya kita baca tabel simplex nya kemudian disini ada j ini nah disini begini terus kita set nah begini ini adalah c nya ini disini ada x 1 x2 x2 x3 x4 select 1 select 2 nah disini teman-teman kita oke terus kita reset nah disini tab ini with in ini nah ini ada R R adalah singkatan dari hasil ya nah kita tahu teman-teman disini tadi persamaannya adalah yang pertama dia disitu 5 lalu 3 lalu 2 lalu 0 0 0 ini adalah persamaan umumnya kalau kita lupa kita bisa balik disini nah disini kita akan tahu bahwa samanya tadi ini 5 3 2 nah oke nah selanjutnya disini teman-teman ini kan tadi ini para kendala nah ini persamaan kendala pertamanya itu dia tadi kan 4 5 2 1 nah disini 1 disini seleknya kan nah ini disini dia basisnya adalah selek 1 karena tadi sudah dikatakan bahwa variable selek disitu sebagai variable basis nah ekofisien dari seleknya 0 oke terus disini untuk persamaan kendala yang kedua dia adalah 3 4 negatif 1 1 0 1 nah ini dia adalah selek kedua basisnya dimana dia adalah 0 oke disini dia bi nya itu adalah 20 30 oke kita lanjut oke ini adalah paper simplex nya kemudian di bawah ini kita masih ada beberapa teman-teman nah disini ada beberapa oke oke disini teman-teman kita bisa lihat bahwa nah disini disini kita tambah lagi yaitu ZJ nya nah disini ZJ itu adalah 0 0 0 0 0 0 kemudian disini dia ZJ min CC itu adalah negatif 5 negatif 3 negatif 2 0 0 0 oke kita akan kupas disini teman-teman sebenarnya pertama kenapa ZJ bisa 0 oke saya akan coba ubah disini warna pointernya oke teman-teman nah ini ZJ ini baru teman-teman lihat disini sorry ini disini teman-teman yang perlu lihat adalah ZJ nah disini kenapa ZJ ini bisa 0 oke ini ini 0 dia itu berasal dari 0 dikalikan 4 ditambah dengan 0 dikalikan 3 nah apa ini 0 ini jadi ini dia adalah ini dikalikan ini nah ini dikalikan ini makanya dia 0 0 0 tambah 0 sama dengan 0 nah begitu teman-teman nah kenapa yang disini juga 0 nah disini 0 dia 5 dikalikan 0 4 dikalikan 0 ditambahkan dia sama dengan 0 seperti itu teman-teman itu adalah ZJ nah kalau ZJ min ZJ itu ZJ min ZJ ini adalah ZJ nya kita bisa melihat ini nah sedangkan ZJ nya teman-teman lihat yang di paling atas ZJ oke teman-teman bisa dipahami ya nah contoh lain misalnya disini nah kenapa dia bisa 0 karena dia adalah 1 dikalikan 4 ditambah oh sorry 1 dikalikan 0 ditambah 1 dikalikan 0 jadi dia sama dengan 0 begitu oke selanjutnya kita akan cek disini RI RI itu apa teman-teman nah RI itu adalah rasionya nah sebelum menentukan rasio kita akan menentukan nanti variable keluar pivotnya nah itu kita akan lihat disitu yang pertama adalah kita akan lihat ZJ min ZJ yang terkecil oke kita akan put pointernya warna pointernya dulu jadi biru oke coba teman-teman disini perhatikan mana dia untuk yang terkecil disini ini adalah menjadi ZJ min CC terkecil karena dibandingkan negatif 3 negatif 2 dia jelas yang terkecil ya nah ketika yang terkecil kita beri imbasnya seperti ini nah set ada yang terkecil disini kita kita oke nah seperti ini nah berdasarkan ini maka disini untuk mencari rasionya maka kita akan gunakan nanti adalah B B setiap B nanti akan dibagi dengan konstantai konstantai jadi 20 dibagi 4 sama dengan 20 24 24 dia 24 dia itu adalah 5 kemudian disini 30 dibagi 3 jadi dia adalah sama dengan 10 3 hilang nah ini 3 ya berarti kita disini kita bisa lihat teman-teman kita lihat ini bisa kita lihat nah disini yang terkecil yang terkecil lebih kecil itu nanti akan kita jadikan sebagai jadikan satu ya teman-teman disini kita lihat nah ini oke ini lebih kecil oke misi kita adalah akan membuat variable yang disini 4 ini itu menjadi 1 dalam artian ketika dia menjadi 1 dia nanti akan menjadi variable basisnya teman-teman nah jadi x1 itu nanti akan menjadi variable basisnya makanya dia akan kita buat menjadi 1 seperti sekarang disini kan ini 1 0 nah dia kan variable basisnya di s ini teman-teman nah ini contoh saja disini kan 1 1 ini dia 0 nah ini dia variable basisnya dia kan s1 berarti disini 0 nah sekarang kita misinya adalah membuat jadi x1 ini menjadi variable basisnya teman-teman oke selanjutnya nah kita buat tabel simplex lagi pointernya warna merah lagi ya sama oke kita buat tabel simplex lagi dengan seperti apa ketentuan ya teman-teman ketentuannya adalah untuk membuat membuat 4 ini menjadi 1 maka kita harus membuat 1 per 4 jadi kita harus menggunakan ketentuannya ketentuan simplex barunya nanti adalah yang pertama itu adalah B 1 aksen B1 aksen dalam artian adalah nanti B1 nya itu B1 di tabel simplex set 2 itu ketentuannya dia adalah 1 per 4 B1 yang di tabel simplex pertama seperti itu ya teman-teman ya oke sebagai ilustrasinya berarti nanti disini tabel simplex nya menjadi gimana teman-teman nah ini tinggal buat coret-coretan aja disini dia berarti jadi kalikan 1 per 4 0 kalikan 1 per 4 0 0 nah ini S1 lihat seperti ini teman-teman nah terus disini jadi 1 5 per 4 disini 2 per 4 1 per 4 1 per 4 dan disini tetap 0 ya karena 0 4 ya disini kenal lagi dia 20 per 4 adalah 5 atau atau disini 20 per 4 tapi nanti bisa dipahami bahwa ini 20 per 4 asalnya adalah dia itu 20 per 4 5 itu asalnya buku-buku sini kan tetap sama teman-teman nah ini ini adalah 3 4 negatif 1 1 0 1 ini tetap 30 nah lanjut teman-teman misi kedua adalah kita itu menolkan ini teman-teman menolkan temannya bagaimana agar dia itu menjadi 0 yang untuk yang 3 itu makanya dia adalah nanti kita akan menghasilkan B 2 aksen di tabel simplex yang kedua nah caranya adalah ini kan kita sudah punya 3 ini kita sudah punya 1 nah bagaimana caranya agar 3 ini 0 makanya disini adalah B 2 dikurangi 3 kali B 1 aksen nah seperti ini teman-teman nah disini kita ketika kita sudah mau itu maka kita langsung aja kita masukkan ke tabel simplex yang kedua teman-teman kita sambil bikin tabel simplex penyelesaian penyelesaian dengan metode simplex ini sebetulnya dia butuh ketelitian yang sangat lambat luar biasa karena ketika teman-teman nanti mengalami kesalahan hitung sedikit saja itu bisa mengaruhi ke step selanjutnya nah ketika teman-teman itu nanti harus mengecek satu persatu selanjutnya adalah disini teman-teman harus sering sering kali latihan ya teman-teman karena kata kuncinya untuk meningkatkan ketelitian itu adalah sering latihan jadi teman-teman sudah bisa memahami metode simplex untuk menyelesaikan persamaan atau program ini nah ini tetap sama ya 5 3 2 0 0 0 nah disini ini sorry ini bi-nya ini bi nah ini bi terus ini dia kan disini teman-teman nah ini kan sudah menjadi satu nah ketika dia menjadi satu disini maka dia ini kan rumulanya 0 nah ini sudah tidak nolah itu karena dia sudah berubah menjadi X1 nah ketika menjadi X1 sudah bukan 0 lagi tapi sudah jadi 5 perubahannya ini ya teman-teman perubahannya ini oke kita coba nah ini kita coba cari cari nah nah kita obat point terakhir oke nah ini dia Sudah menjadi 5 ya teman-teman 5 Terus ini sudah jadi 1 Dia jadi 5 per 4 Ini 2 per 4 Jadi 1 per 2 Disini dia jadi 1 per 4 Eh sorry 1 per 4 1 per 4 Dia 0 Nah disini dia juga 5 teman-teman Oke Selanjutnya disini dia adalah Persamaan yang baru teman-teman 0 Masih di slide 2 Nah disini 0 teman-teman Karena apa? Karena disini B2 Nah coba kita lihat Mungkin ini agak teman-teman Mungkin agak Nanti agak bingung dalam proses Melakukan Nah perhitungan Nah ini Di bagian yang pertama ini teman-teman Bagian pertama ini kan dia B2 B2 nya kan dia berarti disini ya teman-teman 3 ya teman-teman Jadi dia 3 Oke 3 Dikurangi 3 Kalikan 1 Berarti kan dia sama dengan 0 teman-teman Ini untuk baris pertama ini Untuk baris pertama ini Nah Untuk yang kedua Coba untuk yang kedua Ini untuk pertama Untuk yang kedua Itu kita juga sama teman-teman Nah ini Coba perhitungannya kita sampaikan disini Nah ini adalah Kita kan B2 B2 4 Ya Dikurangi 3 Dikalikan Dikalikan 5 Per 4 Ini sama dengan berapa teman-teman Ketika kita buat Berarti dia 4 Dikurangi 15 Per 4 Nah ketika disamakan penyebutnya Dia sama dengan 16 Per 4 Dikurangi 15 Per 4 Sama dengan 1 Per 4 Nah ini teman-teman Ketemu dia bahwa hasilnya adalah 1 Per 4 Nah ketika teman-teman sudah mengetahui hasilnya 1 per 4 Seperti itu Maka teman-teman tinggal masukkan Teman-teman tinggal masukkan ke Tabel simplex yang keduanya Nah tabel simplex yang kedua Masukkan ke tabel simplex yang kedua Berarti dia disini adalah 1 Per 4 Nah nanti disini teman-teman Dia nanti akan menghasilkan Negatif Negatif Seri negatif 5 Per 2 Nah disini teman-teman akan menghasilkan 1 Per 4 Oke Disini teman-teman akan menghasilkan Negatif 3 Per 4 Disini teman-teman akan menghasilkan 1 Disini akan menghasilkan 15 Oke Nah ini adalah Simplex-nya Tabel simplex yang kedua Teman-teman Oke Nah seperti ini Ini ZJ-nya teman-teman Nah ZJ-nya sama dengan Seperti dengan yang di atas ZJ itu adalah Yang pertama adalah 5 Kali 1 Ditambah 0 kali 0 Nah yang ini dia Berarti berapa teman-teman Dia adalah 25 Karena dia adalah 5 Kalikan 5 per 4 Ditambah 0 Kalikan 1 per 4 Yang ini dia jadi 5 Per 2 Disini jadi 5 Per 4 Disini jadi 5 Per 4 Disini dia 0 Oke Kalau untuk teman-teman yang Nanti Ini masih agak Belum memahami Nanti akan coba diulang Perhitungan ZJ-nya Nah namun kita lihat dulu Disini Kita akan lihat dulu Simplex-nya Untuk ZJ min ZJ-nya Nah ini ZJ Min ZJ Oke ZJ min ZJ-nya Disinilah 0 Disini adalah 13 Per 4 Disini adalah 5 5 per 2 Berarti dia adalah 1 per 2 Disini adalah 5 per 4 5 per 4 Disini adalah 6 Oke Disini dia Berapa teman-teman Dia adalah 25 Oke Nah 25 Dari mana teman-teman 25 adalah 5 Kali 5 Oke Kita akan coba Sharing dulu Kita bersimpat disini Teman-teman Nanti Siapa tahu Ada teman-teman Yang tadi Masih Belum bisa Menghamis secara 0 Ini Kenapa dia bisa 5 Kenapa dia bisa 5 Teman-teman Karena dia Adalah 5 Kali 5 Tambah 0 Kali 0 Sama dengan 5 dikali 1 Oke 5 5 dikali 5 dikali Nah disini 5 kali 1 Berarti dia adalah 5 Tambah 0 Sama dengan 5 Oke Lalu disini Kenapa bisa seperti ini Teman-teman Nah ini dia sama juga Teman-teman Seperti ini Dia asalnya Adalah Dari 5 dikali 5 Ditambah 15 Kali kan 0 Hasilnya Adalah 25 Tambah 0 Akhirnya dia sama dengan 25 Nah Seperti itu teman-teman Oke Sekarang kita Sudah dapat ini Nah Untuk Untuk Mempertimbangkan Ap dia itu Berhenti atau tidak Maka yang pertama adalah Kita harus melihat CC nya Nah disini Dia berhenti Ketika ZC Min CC Itu Lebih besar Atau sama dengan 0 Nah berarti Ini kita sudah Menemukan Solusi Maximumnya Nah kita Sudah menemukan Solusi maksimumnya Ketika seperti ini Teman-teman Makanya Seperti ini Berarti kita sudah Selesai Karena disini Sudah ada Ini 0 Ini Positif 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 Dan 0 Ini sudah Memenuhi Dari Ketentuan Untuk Berhenti Dalam proses OBI nya Relasi baris element Nah ketika Kita sudah Menemukan YC Min JC nya Itu Lebih dari 0 Maka kita Bisa Simpulkan Hasil Dengan Subtabes Simplik tersebut Nah berarti kita Disini Hal yang bisa kita Lihat Adalah Teman-teman Bahwa F Maximumnya Itu adalah 25 Ini Nilai maksimumnya Itu Dari Program linear Itu nilai maksimumnya Ditemukan Adalah 25 Nah Terus Disini Titik koordinatnya Titik koordinatnya Koordinat titiknya Itu adalah Yaitu Kan tadi kita tahu Badi itu X1 X2 X3 X4 S1 S2 Nah kita akan tahu Seperti ini Berarti dia Adalah Selama dengan Dia 5 X1 Tambah 3 X2 Tambah 2 X3 Tambah No X4 Tambah No X Sorry X S S S1 Tambah 0 S2 Nah Berdasarkan dari Tab yang simplex itu Maka Kita dapat Lihat bahwa dia Fnya itu Ya X1 nya berapa teman-teman X1 nya adalah 5 Dari ini Terus ini dia 0 0 0 0 0 Dan sini adalah 15 Nah ketika kita masukkan ke dalam sini Maka dia adalah 5 Dikali 5 Tambah 3 Kalikan 0 Ditambah 2 Kalikan 0 Ditambah 0 Kalikan 0 Ditambah 0 Kalikan 0 Ditambah 0 Kalikan 15 Jadi dia sama dengan 25 Nah ini adalah hasilnya Hasil maksimumnya Seperti ini Ini adalah hasil maksimum Persamaan tadi Kalau kita Ingin lihat Di sini Nah ini persamaan ini tadi Diselesaikan dengan Menggunakan metode simplex Oke Saya akan sedikit review Teman-teman Yang pertama adalah Teman-teman Untuk menyelesaikan dengan metode simplex Teman-teman Satu Mengubah Tidak sama hati ini Menjadi persamaan Oke Dengan menambahkan Variable simplex Sorry Variable select Nah dengan variable select Nah kendala-kendala ini Diselesaikan dengan Menambahkan variable select Kemudian yang kedua adalah Persamaan umum Persamaan umum di sini Juga Didefinisikan Dengan menambahkan Variable selectnya Dengan koefisiennya 0 Ini menjadi variable basis Pada saat Kita Membuat Penyelesaian dengan Tabel simplex Nah ini Variable basis Ini variable basis Di sini Variable selectnya Oke Selanjutnya Teman-teman Membuat tabel Simplex Tabel simplex Yang pertama Teman-teman C-C nya C-C nya Nah C-C dari persamaan Umumnya tadi Masukkan di sini Oke Nah C-C nya Ini kebawah ini adalah C dari Basisnya Basisnya tadi yang pertama adalah Select 1 dan Select 2 Oke Jadi jumlah Variable select Nanti itu adalah sesuai dengan Jumlah Kendala yang kita definisikan Dan kita tambahkan Variable selectnya Misalnya ada persamaan Ini ada 3 Ya nanti Variable selectnya ada 3 Lalu setelah itu Teman-teman Kita mencari Nilai C-C Min-C-C yang paling kecil Nah ini kita temukan Yang paling kecil adalah Min-5 Berarti ini nanti yang akan Kita Manipulasi Nah kita pilih di sini Koefisien-koefisien nya Dimana koefisien-koefisien nya Ini nanti akan Digunakan untuk Membagi BI Setelah untuk membagi BI Kita nanti identifikasi Mana nilai yang terkecil Nah nilai yang terkecil itu Nanti akan ketemu Perpotongannya Dari terkecil J-C-C dan terkecil Ri Itu nanti dimana Di tengahnya ini Akan kita jadikan Variable basisnya Variable basisnya di sini Dimana dia akan menjadi Di sini ada Digantikan Yaitu Variable selectnya Select 1 Akan digantikan menjadi X1 Karena di sini yang terpilih adalah X1 Dan dimana 4 ini Nanti Perpotongan ini Akan kita modifikasi Agar dengan OPE Operasi bales elementer Yang kita lakukan tadi Itu agar nilainya menjadi 1 Dan nilai selainnya menjadi 0 Oke Nah selanjutnya Untuk memupayakan Dia menjadi 1 Pertama kita upayakan Dia jadi 1 Yaitu dengan Disini Dengan memodifikasi Yaitu membagi dengan Bilangan tertentu Atau mengalihkan Dengan bilangan tertentu Ini bisa juga kita bilang Dia itu Dikalikan dengan Seperti 4 Bisa juga kita Bilang dia Dibagi dengan 4 Nah Dengan ketentuan Semuanya dibagi dengan 4 Ya teman-teman Semuanya digalikan dengan Seperti 4 Lalu kita Setelah kita dapat 1 Di sini aman Kita dapat 1 Di sini kita dapat 1 Nah itu aman Kita urus Persamaan yang keduanya Nah persamaan yang keduanya Ini kita buat Adalah menjadi 0 Nah cara untuk Buat jadi 0 Kita pertimbangkan Bagaimana caranya Nilainya dia itu 0 Nah Nah di sini kita Temukan bahwa dia B Nah aksen itu Sama dengan B2 Dikurangi 3 B Satu aksen Nah seperti itu Teman-teman Kemudian Selanjutnya Teman-teman bisa lihat Di sini Adalah Kuncinya adalah ini Kuncinya adalah YC YC itu Lebih besar Sama dengan 0 Ketika itu Maka dia sudah Diketemukan Solusi maksimumnya Nah lalu bagaimana Belum Ketika belum Nanti teman-teman Akan mengulang lagi Cara yang ini Cara yang pertama ini tadi Kemudian dicari lagi R-nya R-nya Dicari lagi YC min C-nya Yang terkecil mana R-nya yang terkecil mana Nah nanti teman-teman Bisa melakukan Perhitungan ulang Yang dimana Perhitungan ulang Akan menghasilkan Nanti variable Simplex selanjutnya lagi Yang dimana Tujuannya adalah Untuk mendapatkan C min C-C Lebih besar Daripada 0 Oke Nah selanjutnya Ketika kita ketemu Maka disini Ini adalah solusi Teman-teman Ini adalah solusinya Solusinya sebenarnya ini Cuma ketika kita ingin Melihat titik-titiknya Maka kita akan Melihat kembali Disini Titiknya Oke Nah Titik-titiknya Karena ketika kita Melakukan sebuah Permacahan masalah Terkadang kita tidak Hanya Dituntut untuk Mengetahui Solusi maksimumnya saja Tapi titik-titiknya Itu sebenarnya Ada di mana Oke Itu sekian Sharing dari saya Tentang bagaimana Menyelesaikan Suatu Permasalahan program linear Dengan menggunakan Metode simple Sekian Jika ada yang perlu Didiskusikan Silahkan Tinggalkan di Kolom komentar Terima kasih